Halo guys, balik lagi sama gue Dika sesuai dengan judul video yang kalian lihat gue pengen kasih tutorial bagaimana cara download KTA San Andreas di Android oke kita cari KTA nya dulu kita mau main dulu guys biar kita bisa lihat gameplay nya sama-sama untuk cara download nya nanti saya kasih di akhir video langsung saja kita bermain disini grafik nya mirip sama PS2, PS3 jadi gak ada kompres dan ukuran game ini 2,3 ada GB jadi siapin internal kalian segitu ya semoga ini support di hp kalian disini saya pakai settingan yang max ya saya pakai settingan yang max seperti ini kita langsung start game aja ya aku pengen lihat grafiknya kayak gimana oke jadi ini full cut skin nya full ya jadi gak ada yang di cut cut seperti GTA Lite dan ini gak perlu di rename gpu kalian gpu kalian mali power vr adreno semuanya bisa tinggal salin obb doang gak usah di rename gpu nya nah disini skin skin nya lengkap ya full dari awal oke guys sorry tadi ajan ya jadi aku harus cut dulu sebentar oke kita lanjutkan videonya oke jadi ini skin nya full ya dari awal sampai kita bermain ini skin nya full tidak ada cut cut tidak seperti GTA Lite tapi disini tidak ada mode itu kekurangannya ya tapi kalian masih bisa ngehubungin ini dengan keyboard kalian jadi ini masih bisa kalian cheat cheat menggunakan keyboard seperti di PC PC guys jadi jadi bisa kemarin 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 nah nah kita udah sampai di tempat pembuangan langsung saja kita bermain skip ajalah Oke kita udah bisa main jadi seperti ini kita pilih yang button aja ini lumayan enak jadi seperti ini kita lihat grafiknya grafiknya bagus sih ini karena HP saya HP gaming ya buat HP HP kentang juga enggak enggak sebagus ini tergantung HP kalian gitu kalau saya kan pocok F3 HP gaming gitu HP mahal jadi ya maklum kalau grafiknya bagus canda bagus kita cari ini deh kita cari motor dulu ya Oke kita dapat motor jadi grafiknya seperti itu apakah bagus Oke gimana guys grafiknya keren banget kan mirip PS2 PS3 tanpa di kompres jadi ini GTA San Andreas yang original ya kalau di playstore itu berbayar tapi kalau kalian download di link deskripsi itu itu gratis guys gimana kita cegat mobil dulu deh waktu ada yang nembak tuh mana-mana-mana-mana-mana kasih bantai lah ini nih ya ampun gua meninggal ya enggak jadi kabur Allah ya ampun meninggal guys kita main dulu selama dua menit ya baru Kak baru saya kasih tutorialnya supaya Adsense nya lancar gitu supaya saya dapat duit hai hai oke kita cari musuh mana musuhnya kita cari senjata dulu saya pengen membantai pengen membantai semua orang ini ada polisi kita cari ini dulu cari senjata oke dapat ya langsung kita tembakin orang-orang yang yang ada di sini jadi ini auto-am ya kayak FF jadi enggak perlu di keker-keker cuma cukup di arahin doang ke orangnya kayak gini Hai nah kayak gitu waduh peluru saya habis ada cheat lagi udah lah nah kena tampol enggak kabur guys kabur-kabur kabur-kabur kabur dah lah mati gua oke kita cari mobil dulu guys biar aman nyawa gua sekarang coba ini kita cegat 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 ya ampun meninggal lagi oke kayak gitu aja ya ini udah 4 menit lumayan Adsense nya kita langsung close aja ya oke kita ke tutorial cara pasangnya kita close dulu GTA San Andreas nya kita ke kalian download dulu z-archiver ya download kalian bisa download di playstore atau link di link deskripsi video ini Hai Oke setelah kalian download file yang sudah saya sediakan di deskripsi file GTA San Andreas nya kalian buka aja file-nya kalau kalian download lewat browser-browser biasa itu ada di folder download tapi saya disini menggunakan folder folder UC download soalnya saya menggunakan UC mini guys soalnya di sini sangat cepat buat download nah disini yang harus kalian download ini dia apk GTA San Andreas nya disini kalian bisa ekstrak disini ya cuma ini disini udah gue ekstrak dan kemudian kalian install aja setelah kalian install ya udah kemudian obb nya yang harus kalian download obb GTA sama apk GTA guys obb GTA nya kita tekan kita tekan ekstra lalu kita keluar kita ke folder Android kita ke folder obb guys disini kita tekan tombol yang ini warna biru di bawah kanan nah setelah itu kalian masukin sandinya masukin passwordnya passwordnya adalah subscribe wadil 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 GTA sana di sini ada dua OBD ya jadi ukurannya 2,3 GB betul seperti yang saya jelaskan jadi ya udah gitu aja guys Hai setelah kalian pasang semuanya kalian bisa langsung bermain GTA San Andreas nya ini dia jadi segitu aja tutorial dari saya dan sampai jumpa guys good bye oh iya lupa setelah kalian masuk ke sini kalian tekan yang offline ya supaya kalian bisa bermain offline Nah untuk settingannya saya saranin sih di making semua semuanya di Max in dan displaynya juga di semuanya di make a fan Max on semuanya di rata kananin jadi ya udah segitu aja ya dan sampai jumpa good bye guys nah ini dia guys contoh gameplaynya ini suka kesukaan bocil ya ini adik saya lagi bermain ini dia orangnya jadi tergantung device kali ini depannya rada kentang jadi grafiknya rada jelek tapi nggak papa masih lancar ya